Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan Taukah kamu bahwa tidak semua gratifikasi itu dilarang? Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara terbagi menjadi dua kategori. Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk kita lihat apa saja yang termasuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek atau nenek, bapak, ibu, mertua, suami atau istri, anak, menantu, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat dari kooperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan atau kode etik pegawai atau pejabat yang bersangkutan. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya dengan batasan nilai sebesar 1 juta rupiah setiap pemberi. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran dan kepatutan. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai 300 ribu rupiah setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam satu tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kerinasan paling banyak senilai 200 ribu rupiah setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi 1 juta rupiah dalam satu tahun dari pemberi yang sama. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Pemberian cendera mata atau plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, jadi sekarang Anda tidak perlu bingung lagi bahwa ada bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Yuk dukung program pengendalian gratifikasi untuk Indonesia Bebas dari Korupsi! Terima kasih telah menonton!